Intro Hai gorgeous, welcome to my place Terima kasih sudah mengklik video ini Walaupun aslinya aku gak pernah mau tau urusan orang lain Bahkan tetangga aku sendiri juga pada bilang kalau aku tuh orangnya siapa lu siapa gue Tetapi entah kenapa setiap kali nemu kasus yang menyangkut percintaan dan perselingkuhan Tiba-tiba jiwa barbarku muncul yang ditandai dengan jantung deg-degan Gelisah dan muncul keringat dingin di telapak tangan serta tapak kaki Yang hal ini menandakan jika aku udah gak sabar ingin cepat-cepat menceritakannya pada gorgeous semua Aku sendiri gak tau apa nama gejala yang tepat untuk penyakit ini Bisa jadi apa karena aku terlalu informatif Atau apa karena sesungguhnya aku gak mau nanggung dosa gibah sendirian Hanya Tuhan lah yang tau Dan gak pake lama Watch Rahan adalah pria keturunan Pakistan yang menetap di Manchester Inggris Ayahnya pindah dari Pakistan pada tahun 1970 dan berprofesi sebagai supertaxi Menginjak umur 20-an Rahan yang juga berprofesi sebagai supertaxi Dijodohkan dengan sepupunya bernama Usma yang berusia 5 tahun lebih muda Dan tinggal di Pakistan Walaupun mereka belum pernah bertemu Tetapi saat festa pernikahan di tahun 1992 Rahan seketika jatuh cinta pada wanita itu Yang dimatanya tampak sangat cantik Bagaikan bidadari jatuh dari langit ketujuh Sama seperti wanita Pakistan lainnya yang menikah karena perjodohan Usma tidak terlalu peduli apakah dia suka atau mencintai calon suaminya Bagi para wanita itu selama mereka bisa keluar dari kemiskinan Tidak masalah jika harus menikah tanpa cinta Terutama jika mendapatkan suami yang tinggal di luar negeri Mereka membayangkan akan hidup senang di negara yang lebih maju Dan memiliki banyak uang yang nantinya akan dikirim ke keluarga mereka di kampung Dan siklus ini berjalan bagaikan mata rantai yang berputar selama puluhan generasi Apa yang ada di fikiran Rahan tentunya sangat berbeda dengan kenyataan yang diterima Usma saat pindah ke Inggris Jika Rahan membayangkan akan hidup bahagia dengan istri cantiknya Usma justru mendapati kenyataan jika dia hanyalah istri seorang supir teksi Yang selama 15 jam berada di jalanan dan membawa uang yang baginya tidak cukup Dan selama pernikahan ini pula lah perlahan terbongkar sifat asli Usma Yang tidak seimut saat dulu dipromosikan oleh keluarganya Rahan bahkan menggambarkan istrinya sebagai wanita cantik yang matre Temperamen, boros dan lebih berkuasa dari sang suami Setelah pindah ke Inggris, Usma yang seorang gadis desa dan tidak tahu cara berdandan Bahkan tidak pernah mengenal dunia fashion Saat itu berubah menjadi kebarat-baratan Dengan memakai jeans ketat yang saat akan dipakai harus menggunakan kantong plastik Yang disarungkan pada pergelangan kaki agar bisa masuk dengan mudah Serta kaos ketat yang menonjolkan semua area tubuhnya Hingga tidak ada lagi yang tersisa untuk disimpan di rumah Rahan yang merasa risih dengan tingkah istrinya telah berulang kali menasihati Usma Hingga sampai pada batasnya Rahan terlalu lelah menasehati Dan pada akhirnya pria itu memilih untuk diam, menyerah, dan membiasakan diri dengan kebiasaan baru istrinya Yang ingin terlihat aduhai dimanapun dia berada Selama menikah mereka memiliki dua orang putra dan satu orang putri bernama Adam, Abbas, dan Sibung Suhena Beberapa tahun setelah menikah, Usma memiliki pekerjaan sampingan di sebuah salon kecantikan Yang memiliki klien dari Pakistan dan India yang sama-sama imigran seperti dirinya Walaupun sesama imigran, namun perbedaan Usma dengan wanita-wanita itu Mereka menikahi pria kaya, hidup mapan, santai, dan tanpa beban harus memikirkan suara token listrik yang bernyanyi di malam hari Sedangkan Usma hidup sederhana dan harus ikut bekerja selama tiga jam berdiri non-stop untuk mengurus rambut para klien Tanpa disadarinya, dia seringkali membanding-bandingkan hidupnya yang dianggap membosankan dengan mengurus anak serta suami yang memiliki penghasilan biasa saja Saat Sibung Suhena berusia beberapa bulan, Usma mencari babysitter untuk mengasuh putrinya selama dia bekerja Dia pun menyewa jasa tetangganya yang bernama Musurat Iqbal untuk mengasuh Hena di siang hari Namun tanpa sepengetahuan Musurat, Usma berselingkuh dengan suaminya yang bernama Niki Iqbal Hubungan yang awalnya dimulai dari Usma yang sering curhat masalah rumah tangganya Perlahan menjadi hubungan intens yang berakhir dengan acara bobok-bobok siang Saat itu Rahan mulai curiga ketika mereka sedang berada di mobil akan berbelanja ke pasar induk Tiba-tiba Usma menerima panggilan telpon yang dijawab oleh wanita itu dengan mengatakan jika dia tidak bisa bicara karena sedang bersama suaminya Ketika Rahan menanyakan siapa yang barusan menelpon, Usma berkelit dengan mengatakan jika panggilan tersebut berasal dari kliennya di salon Dan hal itu sering kali terjadi Walaupun Rahan pernah menemukan SMS mesra antara istrinya dengan pria lain, tetapi Usma selalu menyangkalnya Di tahun 2004 saat ayahnya meninggal, Usma kembali ke Pakistan selama beberapa hari dan meninggalkan ketiga anaknya bersama Rahan di Inggris Sementara itu, Rahan yang kesal tiba-tiba menjual rumahnya seharga 1,4 miliar untuk memberi pelajaran dan sebagai respon atas perselingkuhan Usma Setelah membuat surat cerai palsu, Rahan membawa ketiga anaknya ke Pakistan dan meninggalkan mereka bersama Usma Sebelum akhirnya Rahan pergi sendirian ke Thailand untuk berlibur dan healing Namun sepulangnya dari traveling, pria itu menyadari jika dia telah melakukan kesalahan dan ingin kembali dalam pelukan hangat sang istri Dia pun meminta bantuan pada abang Usma untuk membujuk adiknya Setelah dilakukan mediasi, Rahan setuju untuk kembali membeli rumah yang dibuat atas nama mereka berdua Namun saat itu Rahan tidak berhasil membujuk Usma untuk ikut tinggal bersamanya Wanita itu justru memilih untuk tinggal di sebuah komplek perumahan milik pemerintah Yang telah dibelinya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Rahan Karena hal ini, Rahan pun merasa curiga jika Usma membeli rumah tersebut Yang akan dijadikan sebagai sarang madu yang akan digunakannya untuk melakukan happy ending dengan selingkuhannya Rahan yang tidak menyerah kali ini menggunakan cara lebih ekstrim demi merayu sang istri Dia pun membeli sebuah mobil BMW seharga Rp 432 juta yang dikatakannya pada Usma bahwa mobil tersebut merupakan hadiah ulang tahun untuknya Yang sebenarnya mobil tersebut bukanlah dibeli cash, melainkan mobil kredit yang baru dibayar satu kali cicilan dan dibuat atas nama Rahan Selanjutnya Rahan membeli komputer untuk anak-anaknya yang di tahun 2006 barang tersebut termasuk mewah untuk ukuran anak-anak Dia juga mendekor rumah serta membelikan banyak perhiasan untuk Usma yang semuanya usahanya sia-sia karena lagi-lagi wanita itu tidak tertarik pulang ke rumah Pada salah seorang temannya, Usma justru mengatakan jika hidupnya tinggal menghitung hari sebelum akhirnya Rahan membunuhnya Namun walaupun begitu, pada akhirnya Usma kembali pulang dan memutuskan untuk memperbaiki pernikahannya Dalam masa-masa ini, Rahan yang awalnya merasa terbang ke awang-awang karena berhasil membuat sang istri pulang Perlahan mulai mengetahui jika Usma telah berselingkuh dengan Niki selama 3 tahun sejak tahun 2003 Mereka sering bertemu untuk melakukan happy ending yang dilakukan di rumah kerabat Niki serta di beberapa motel Setelah pemakaman ayahnya, Usma bertemu Niki di Pakistan dan mereka pun menghabiskan waktu seharian Diketahui juga saat berada di Pakistan, Usma juga melakukan happy ending dengan seorang sopir ekspedisi barang Hubungan mereka mulai tercium oleh Musrat karena Usma seringkali mengganggu Musrat dengan telepon-telepon gelap Di tahun 2004, Musrat yang curiga pernah mengkonfrontasi Usma dan menuduhnya telah berselingkuh dengan Niki yang saat itu dibantah oleh Usma Menurut Niki, dia juga mencintai Usma, namun wanita itu hanya manis di awal dan pahit di akhir Dia juga memperlakukan Niki dengan buruk dan memanfaatkan uangnya Niki bahkan membelikan Usma tiket saat kembali ke Inggris ketika Rahan telah menjual rumahnya Hingga pada satu hari, Niki sangat kaget ketika pada satu malam sambil mencacimaki Usma menelpon Musrat Dan mengatakan jika dia dan Niki telah menikah di Pakistan dan Musrat tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi Saat itu Musrat pun minta cerai, tetapi Niki yang mengakui perselingkuhan tersebut menolak untuk bercerai Dia berkata bahwa tidak mungkin meninggalkan keempat anaknya hanya demi menikahi wanita lain Dan saat itu Niki berjanji akan memutuskan hubungan mereka Ketika mereka bertemu untuk memutuskan hubungan dan melakukan happy ending terakhir Usma mengatakan akan kembali pada Rahan Saat itu Niki memberikan selamat dan mendukung keputusan Usma Rahan yang merasa gagal dan stres ketika mengetahui rahasia tersebut menjadi sangat putus asa Dan di tanggal 28 Juli 2006, dia memukul Usma yang sedang tidur dengan menggunakan tongkat baseball hingga tewas Selanjutnya dia memindahkan ketiga anaknya yang sedang tidur ke kamar di lantai bawah Dan melakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada Usma Setelahnya dengan mengendarai BMW, Rahan pergi ke Bandara Hetero Meninggalkan mobilnya di parkiran dan kabur untuk hiling ke Phuket, Thailand Hingga 4 minggu kemudian, tetangga mencium bau busuk dari rumah Rahan Dan melaporkannya pada polisi yang saat tiba di TKP menemukan keempat korban dengan kondisi tubuh rusak dan membiru Hasil otopsi menyatakan mereka tewas akibat trauma luka tumpul di kepala dan di beberapa bagian tubuh Terutama pada Usma, dia mendapatkan luka sebanyak 23 buah di bagian kepalanya Ketika polisi menyelidiki kasus ini, selain mencurigai Rahan Mereka juga menemukan adanya hubungan gelap antara Usma dan Niki yang membuat Niki dan Musrat ditahan Mereka kembali dibebaskan setelah Rahan ditemukan Sesaat setelah ditemukannya jasad, polisi berhasil menemukan mobil Rahan yang terparkir di bandara Dan mendapatkan info jika pria itu sedang berada di Thailand Dengan kerjasama kepolisian di sana, pada tanggal 1 September 2006 Rahan ditangkap di perbatasan Thailand-Malaysia dan setuju untuk kembali ke Inggris Dalam interogasi, Rahan mengaku telah membunuh istrinya Tetapi menyangkal atas pembunuhan anak-anaknya Dia justru mengatakan dia membunuh Usma karena telah membunuh anak-anak mereka Namun semua pernyataannya dipatahkan karena ditemukan banyak bukti Termasuk tongkat baseball yang dibeli sehari sebelum kejadian Serta tiket ke Thailand yang dipesan 2 minggu sebelum terjadinya insiden Pada persidangan awal yang dilakukan setahun kemudian Rahan dinyatakan sehat dan tidak memiliki indikasi menderita penyakit mental Semua kebrutalannya dilakukan secara sadar Pada pertengahan 2007, Rahan pun difonis hukuman penjara seumur hidup Tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat Dan sampai disini dulu cerita kita kali ini Semoga kalian suka dengan ceritanya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir Thank you, love you, have a nice day, and then Yeah